Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kamu memulai usaha jasa menjahit atau monista Pertama, kamu itu harus mempersiapkan skill dahulu Kamu bisa sekolah atau tabut sana Ataupun kalau mau cepat, kamu bisa ngambil kursus di luar sekolah Nah, yang kedua, kamu harus persiapkan nih mesin-mesinnya Kalau kamu belum punya modal yang besar ataupun yang banyak Yaudah, kamu bisa siapkan satu mesin aja Bisa mesin hitam ataupun mesin portable Ketiga, kamu harus publikasikan nih Kalau kamu punya usaha jasa menjahit minimal dari tetangga kamu, saudara kamu Kamu bisa kasih promosi dulu Kalau kamu nggak punya tempat atau belum punya tempat Kamu bisa meletakkan mesin kamu di teras Supaya teman-teman ataupun tetangga kamu tahu Kalau kamu itu membuka usaha jasa menjahit Selanjutnya, kamu pesan BNR yang menarik Dan supaya orang tahu kalau kamu itu punya usaha jasa menjahit Kamu bisa letakkan di depan rumah ataupun di dekat teras kamu Supaya orang itu tahu kalau kamu itu punya usaha jasa menjahit Terima kasih telah menonton!